hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview suppress soyu kape copy and creamer two-in-one Insan kopi mic ya no sugar edit ya ini bahan kedua dari suppress soyu kape setelah sebelumnya ada yang cappuccino ya ini copy and creamer warna kemasannya biru seperti ini harganya semungkin sekitar 2.000 sampai 2.500 ya ya bisa dibilang suppress soyu kape ini upgrade-nya dari yang yu kape yu kape parian rasanya cenderung biasa-biasa saja yang kemarin yang cappuccino itu cukup berasa ya untuk cappuccino nya mantap cuma memang enggak ada gula ya jadi kopi kopi tanpa gula ini kopi to in one kopi dan krimer saja ya copy and creamer instant kopi mic simply add hot water nah ini berusaha indrako global Indonesia gersik Oke ini dari suppress soyu kape Oke lanjut saja ke bagian belakangnya ada komposisinya krimer nabati mengandung susu kopi instannya 15,78% maltodexin susu bubuk dan garam mengandung alergen lihat perbahan yang saktebal penyajiannya 1 saset 150 ml 80 celsius susu ini aduk ya ini cuma harusnya ada keterangan nih dibawahnya jadi lebih jelas ya oke informasinya lagi gizi lemak total 22 terus juga lemak jenuh sama karbola 9 eh saat pangan satu persen gulanya ini cukup banyak dibanding cappuccino yang kemarin ini 2 gram ini garam juga agak lebih banyak 20 gram kalau kemarin kalau nggak salah kemarin cuma 15 ya kalau yang cappuccino gdn barcode dan QR kode bpmri nah segitu dari segi tampilan komentar di suppress soyu kape kopi and creamer lalu bagaimana dengan hasil seduhannya Oke saya akan seduluh dan seduluh suppress soyu kape kopi and creamernya dan bagaimana dengan hasil seduhannya nah ini adalah hasil seduhan kopinya nah ini seperti ini ya warnanya seperti ini sini cukup berbuih juga agak-agak mirip dengan cappuccino ya mirip yang cappuccino ini juga berbuih ya harum ya kita coba saja untuk segi rasanya ya kopinya cukup berasa begitu juga creamernya kayaknya lebih mantap sih yang cappuccino Asia kopi ini memang tanpa gula jadi bagi yang suka kopi apa 3-in-1 dibanding 2-in-1 kayaknya lebih direkomendasikan kopi yang 2-in-1 ya ini cuma 2-in-1 2-in-1 jadi kopi dan kemarin saja tanpa gula ya kalau misalkan mau coba dan pengen manis mungkin dengan tambahkan gula saja ya di kopinya tapi ini enak ya upgrade dari UKP yang biasa kalau ini cukup berasa ya cukup bersaing dengan yang model yang serupa Delizio Capinobol ya cukup bersaing memang masih enak Delizio Capinobol karena ada teman gulanya meskipun memang lebih geles sugar lebih lebih berasa kopinya Oke sekian review produk kali ini bagaimana dapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like juga supaya agar ketinggalan video update baru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye